selamat datang kembali di channel zona forex perkembangannya untuk hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa oke nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame pajam untuk XOUSD kalau kita praktikan ya pergerakan XOUSD ini sampai dengan posisi saat ini masih berada dalam area ini ya kita gambarkan kita tarik trendline dulu kalau saya melihatnya masih di dalam area bullish channel ya ya kurang lebihnya seperti ini jadi masih bergerak dalam range pergerakan di range area bullish channel memang posisinya ini sampai dengan saat ini masih bullish untuk koreksi ya dan posisi time frame pajam tadi juga kalau kita lihat ya dari sesi Asia kan terjadi konsolidasi dan di pukul 13.00 ini kan bergerak impulsif bullish ya ada impulsif bullish maka disini seperti biasa ya saya akan batasin di area batas breakoutnya karena di time frame pajam ini kan sudah breakout bahkan sudah melewati daripada strong high daily jadi menurut saya memungkinkan market masih dalam posisi bullish oke selama area batas breakout ini di 2018.55 tidak terjadi breakout jadi kita tandain dulu yang pertama ini kan sudah di break ya yang ini sudah di break saya akan geser dulu disini kita update posisinya nah itu batas breakout 4 jam saat ini di 2018.55 jadi kalau nantinya pergantian candle dari pukul 17.00 sampai dengan jam 21 berhasil breakout close di bawah 2018.55 menurut saya potensinya akan kembali lagi bearish tapi kalau masih bergerak impulsif ya dolongan bearish momentumnya masih sangat kuat maka akan bergerak menuju area 2031.58 yaitu menuju area zona pantau itu gambarannya jadi kalau kita tarik range hari ini itu hanya berkisaran 10.13 dolar per troy ounce jadi kalau memungkinkan menurut saya zona pantau ini area ideal untuk bisa dijadikan pemantauan atau sell momentum ya di area sini kalau betul-betul ada pembentukan adanya bearish engulfing, bearish pinbar, 3 inside down ya di area tersebut memungkinkan maka market bisa terjadi penurunan karena kalau kita lihat dari posisi sampai saat ini ya market baru bergerak menuju area 50% disini yang saya tarik dari titik A sampai dengan titik B menggunakan Fibonansi Retracement dimana 2024.91 sudah berada di area sini oke itu gambarannya jadi menurut saya kalau buyers momentum ini tidak terlalu kuat menuju zona pantau dan berhasil break di bawah 2018.55 maka akan terjadi penurunan tapi selama dia masih bergerak bulis dan membentuk impulsif berlanjut maka akan menuju ke area zona pantau sekarang kita akan cek di time frame 1 jam ya kita lihat dulu oke ini skenario kita tadi ya ini adalah batasannya tadi dan dia sudah break out daripada batas break out time frame 4 jam dan sudah break juga area strong high daily ya setelah konsolidasi si sesi Asia oke dan selanjutnya akan menuju ke zona pantau atau mendekati level 2031.58 dan ini adalah area yang saya gambarkan tadi bulis channel ya dan menuju ke area sini jadi momentum selanjutnya menurut saya pantau di area zona pantau yang berkisaran dari 2031.58 sampai dengan sebentar sampai dengan sini ya kita lihat dulu di 2037 ya poin 25 itu jadi kalau nantinya di posisi ini betul-betul ada bearish single thing bearish bin bar 3 inside down di area sini bisa dijadikan sell momentum sampai dengan minimal akan mengambil area swing terdekatnya di sini nih nah targetnya minimal sampai sini ini gambarannya oke kita tandai dulu polanya seperti itu polanya seperti itu ya oke selanjutnya kalau betul-betul time frame 4 jam ini di break tepat berada di area trend line ya di 2018.55 maka menurut saya motensinya akan kuat turun dan menguji level 2000 dolar per troy ounce jadi kalau kita ukur sampai dengan sore hari ini ya minimal ya 50% ya nah di area golden level ini zona yang patut diperhitungkan di area sini nih ya ini sebentar kebetulan disini ada imbalance nih ya kita ini kan yang kemarin di time frame kecilnya kita taruh di time frame 1 jam aja disini ada imbalance dan order block ini sebenarnya zona yang cukup bagus ya dijadikan acuan nih disini nih ya artinya memiliki power yang cukup kuat di area sini oke nah gambarannya seperti ini jadi kalau nantinya market break trend line bisa dijadikan acuan 2007.26 sampai dengan 2000 dolar per troy ounce di wilayah area ini kalau betul-betul ada bully single thing bully spin bar 3 in set up area sini ya bisa buy dengan target ya minimal resistant yang terbentuk di hari ini oke itu gambarannya karena kalau kita lihat kenaikan XOUSD saat ini ini didukung dari indeks dolar ya terjadi pelemahan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kalau kita lihat time frame 1 jam nah ini dimana tadi pagi sudah break area open gap up ya dia break dan batas breakout juga di break tinggal pemantauan area batas breakout 4 jam ini menjadikan zona pantau di wilayah area ini oke di area sini menjadikan zona pantau oke disini ya ini zona pantau nya satu dan yang kedua disini dua area ini kalau betul-betul dari dua informasi ini tidak mampu di break ada penolakan maka indeks dolar kembali lagi menguat gitu ya jadi itu gambarannya secara keseluruhan XOUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa yang terjadinya konsolidasi Asia dan Eropanya terjadi kenaikan cuman saat ini memang belum ada konfirmasi adanya baris baris singkalfing baris pinbar 3 inside down di wilayah saat ini jadi masih dalam strong bullishnya dan akan menguji level 2031 itu sih gambarannya dari pergerakan XOUSD saat ini dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya sampai dengan sore hari ini semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai itu bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like, komen dan bunyikan loncengnya dan bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh